Tempat pengelolaan sampah terpadu, rijus, rius, recycle, kelompok swadaya masyarakat peduli lingkungan Tabalong atau TPS T3R KSM Pelita, berikan pelatihan pemilahan sampah sesuai kategori pada pengelola dan pengurus TPS. Pelatihan ini didasari atas banyaknya sampah rumah tangga yang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh TPS. Pelatihan diberikan pada 14 orang pengelola TPS. Mereka diajarkan operasional TPS T3R di lapangan, mulai dari proses pengangkutan sampah di lingkungan perumahan hingga pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Mereka juga diajarkan cara membuat pupuk dari sampah basah atau sampah organik, sedangkan sampah kering atau non-organik akan dijual ke pedagang pengepul atau mitra kerja. Jadi belajar ke TPS T3R ini untuk bagaimana cara memilah sampah yang baik, bagaimana cara pemilahan sampah yang bisa dimanfaatkan, yang bisa tidak dimanfaatkan, seperti itu. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyihatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Patmosuryo Wiharto berharap pemerintah daerah bisa memaksimalkan SDM dalam mengelola persampahan di Tabalong. Tidak hanya pelatihan pengelolaan persampahan, dalam kegiatan ini juga dilakukan sharing terkait persampahan sehingga dapat menekan jumlah sampah yang dihasilkan dari rumah tangga.